Bocoran mengejutkan dari DPR RI, Timnas Indonesia akan naturalisasi 2 striker baru siapa mereka? Kabar terbaru datang dari DPR RI Timnas Indonesia dikabarkan akan menaturalisasi 2 striker top oleh Romanyi dan Mauro Zizustra untuk memperkuat lini depan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Bagaimana kehadiran mereka bisa meningkatkan daya serang Timnas Indonesia? Hajime Moriasu pujian untuk Timnas Indonesia Jepang harus waspadai kekuatan pemain naturalisasi Pelatih Jepang Hajime Moriasu baru saja memberikan pujian tajam kepada Timnas Indonesia dan menyoroti potensi besar para pemain naturalisasi Apa yang membuat Moriasu begitu berhati-hati dalam menilai skuad Garuda dan mengapa Jepang harus ekstra waspada? Swarbek Jepang dari Bundesliga siap hancurkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Seorang back Jepang yang berlagak di Bundesliga kini menjadi ancaman nyata bagi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Dengan pengalaman internasional dan mental baja apakah pemain ini akan membawa Jepang ke kemenangan dengan strategi pesuar yang mematikan? Jepang punya data lengkap semua pemain Timnas Indonesia Apa yang mereka ketahui? Jepang ternyata telah mengumpulkan data mendalam tentang setiap pemain Timnas Indonesia Bagaimana mungkin? Temukan bagaimana informasi ini bisa mempengaruhi strategi dan persiapan Jepang untuk menghadapi Indonesia di lapangan Strategi licik Timnas Jepang untuk kalahkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 apa yang mereka rencanakan Timnas Jepang dikenal dengan permainan taktik yang sangat terukur dan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 mereka tak akan ragu menggunakan strategi licik untuk mengalahkan Timnas Indonesia Apa yang sedang disiapkan Jepang untuk menumbangkan Garuda dan bagaimana Indonesia bisa menanggulangi ancaman ini? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini Bocoran mengejutkan dari DPR RI Timnas Indonesia akan naturalisasi 2 striker baru siapa mereka? Kabar terbaru datang dari DPR RI Timnas Indonesia dikabarkan akan menaturalisasi 2 striker top oleh Romanyi dan Mauro Zizustra untuk memperkuat lini depan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Bagaimana kehadiran mereka bisa meningkatkan daya serang Timnas Indonesia? Anggota Komisi I3 DPR RI Jamaluddin Malik membocorkan 2 pemain yang kemungkinan besar akan dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia Jamaluddin Malik menyebut 2 nama yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia untuk posisi striker Pasalnya anggota DPR RI dari fraksi Golkar itu menilai Timnas Indonesia saat ini kekurangan striker striker gacor Jamaluddin menyebut ranking FIFA Timnas Indonesia juga dalam bahaya sehingga perlu striker demi memenangkan laga demi laga dua nama disebut Jamaluddin Malik yakni oleh Romanyi dan Mauro Zizustra saya rasa kita punya oleh Romanyi ya kata Jamaluddin Malik ini striker yang cukup mumpuni dan jadi harapan Timnas dalam waktu dekat kalau jangka panjang PSSI bisa cari tidak harus di Belanda tetapi di negara-negara lain yang paling dekat dan realistis adalah oleh Romanyi tambahnya lalu ada nama Mauro Zizustra yang masih berusia 20 tahun kabarnya dokumen-dokumen Zizustra sudah masuk ke PSSI dan tinggal menunggu panggilan Timnas Indonesia ya Mauro Zizustra oleh Romanyi sekarang lebih ke oleh Romanyi ya yang lebih masuk akal segera dianturalisasi kata Jamaluddin jadi tantangan itu memang sangat besar tapi kita ketua PSSI yang punya jam terbang mumpuni di bidang sepak bola pernah jadi pemilik Inter Milan juga Jamaluddin Malik menilai kebutuhan mencari striker untuk Timnas Indonesia cukup urgen hal ini dikarenakan ranking FIFA dalam kurung 130 Timnas Indonesia dalam bahaya Timnas Indonesia perlu memenangkan pertandingan demi terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 saya rasa Pak Erik Thohir punya channel-channel yang luar biasa dia pasti sudah punya nama-nama yang mungkin belum dirilis di masa yarakat ujarnya kenapa saya bilang seperti itu karena agar Pak Erik Thohir segera mencari striker-striker yang gacor karena dalam waktu dekat ini kita sudah berbahaya ranking FIFA-nya sehingga diharapkan kita segera lolos ke Piala Dunia 2026 tambahnya selamat menikmati Hajime Moriasu pujian untuk Timnas Indonesia Jepang harus waspadai kekuatan pemain naturalisasi pelatih Jepang Hajime Moriasu baru saja memberikan pujian tajam kepada Timnas Indonesia dan menyoroti potensi besar para pemain naturalisasi apa yang membuat Moriasu begitu berhati-hati dalam menilai skuad Garuda dan mengapa Jepang harus ekstra waspada pelatih Jepang Hajime Moriasu angkat bicara soal kekuatan Timnas Indonesia Timnas Indonesia bakal jadi lawan Jepang pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti keduanya bakal bertemu pada 15 November 2024 duel kedua tim bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta timnas Indonesia bukanlah lawan yang asing bagi Jepang tim Aswan Hajime Moriasu pernah bertemu pada laga fase grup Piala Asia 2023 kala itu Samurai Biru berhasil menang 3 hingga 1 atas Timnas Indonesia gol dari Jepang dicetak oleh brace Ayase Uda dan 1 gol bunuh diri dari pemain Timnas Indonesia meski begitu Ayase Uda tak memperkuat Jepang saat bertandang ke markas Timnas Indonesia penyerang Feyenoord Rotterdam tersebut harus mengalami cedera sebagai gantinya Hajime Moriasu memanggil Kyogo Furuhashi sebagai penggantinya pelatih 56 tahun tersebut tetap was-was dengan kekuatan Timnas Indonesia pasalnya skuad Garuda kini makin kuat dari sebelumnya program naturalisasi dari PSSI membuat Timnas Indonesia makin kuat Hajime Moriasu juga mewaspadai kekuatan skuad Garuda Indonesia yang banyak dihuni oleh para pemain yang tampil di Eropa Indonesia mendapatkan kekuatan yang belum pernah dimiliki sebelumnya ujar Hajime Moriasu diperkuat dengan berbagai cara ini adalah negara dengan budaya sepak bola yang antusias pemain yang dinaturalisasi sebagian besar adalah pemain yang aktif di Eropa dan pemain kuat adalah bermain di Indonesia sebagai pemain Timnas Indonesia dia mengisi sebagian besar posisi starter membuat mereka menjadi tim yang berbeda dan lebih kuat dari sebelumnya lanjutnya meski begitu para pemain Jepang juga banyak yang tampil di benua Eropa meski begitu dirinya juga mewaspadai banyaknya pemain Indonesia yang tampil di berbagai Liga elit Eropa karena itu Hajime Moriasu menyebut anak asuhnya bakal melalui laga sulit lawan Timnas Indonesia kami juga aktif di Eropa tapi ada juga pemain Indonesia yang berlaga di ajang yang sama ujar Moriasu saya paham ini akan menjadi pertarungan yang sulit lanjutnya selamat menikmati suar back Jepang dari Bundesliga siap hancurkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 seorang back Jepang yang berlaga di Bundesliga kini menjadi ancaman nyata bagi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan pengalaman internasional dan mental baja apakah pemain ini akan membawa Jepang ke kemenangan dengan strategi pesuar yang mematikan back tengah Jepang Ko Itakura melancarkan perang psikologis dengan sesumbar ingin menjuarai Piala Dunia 2026 menjelang melawan Timnas Indonesia di kualifikasi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Ko Itakura menjadi bagian Jepang di Piala Dunia 2022 di mana tim tersingkir di babak 16 besar ini bukan sekadar turnamen sepak bola dunia tetapi juga bukan olimpiade kata Ko Itakura rasanya seperti seluruh negara menjadi satu dengan sepak bola sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata tetapi inilah yang saya rasakan sebagai Piala Dunia itulah sebabnya saya mulai berpikir tentang Piala Dunia berikutnya ujarnya Ko Itakura juga menjadi bagian Jepang saat berlaga di Piala Asia 2023 Jepang juga belum beruntung di ajang terbesar se-Asia ini tim besutan Hajime Moriasu itu tersingkir di perempat final setelah kekecewaan pada pertandingan terakhir kesadaran saya terhadap Piala Dunia semakin kuat kata pemain Bundesliga bersama Borussia Monchengladbach itu sekarang dengan pengalaman yang saya miliki saat bermain untuk tim nasional Jepang saya memiliki keinginan kuat untuk memenangkan turnamen sebagai anggota tim nasional Jepang saya perlu berkembang sebanyak mungkin sebelum pertandingan berikutnya saya sangat menyadari hal itu ujarnya selanjutnya Ko Itakura berbicara soal dua laga yang bakal dihadapi Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jepang akan menjalani laga tandang melawan tim nas Indonesia pada 15 November 2024 24 dan Cina pada 19 November 2024 back tengah 27 tahun itu menilai bahwa tidak ada laga yang mudah ia akan memberikan pendekatan harus menang melawan tim nas Indonesia dan Cina selamat menikmati Jepang punya data lengkap semua pemain timnas Indonesia Apa yang mereka ketahui? Jepang ternyata telah mengumpulkan data mendalam tentang setiap pemain timnas Indonesia Bagaimana mungkin? Temukan bagaimana informasi ini bisa mempengaruhi strategi dan persiapan Jepang Untuk menghadapi Indonesia di lapangan Pertandingan antara Jepang melawan timnas Indonesia diprediksi akan berjalan ketat Kedua tim akan berduel dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 15 November nanti Bagi Jepang mereka dalam misi untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen demi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 Sementara itu sekuat Garuda berambisi meraih 4 poin dalam laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi Salah satu yang paling diwaspadai adalah pemain keturunan yang jadi pemain kunci bagi Indonesia Direktur tim nasional asosiasi sepak bola Jepang dalam kurung JFA Masakuni Yamamoto menjelaskan Jepang sudah mempelajari semua pemain di timnas Indonesia Tim analisis Samurai Biru juga sudah memberikan semua hasil temuan mereka ke pelatih kepala Hajime Tomiyasu Diharapkan Tomiyasu bisa mendapatkan pertimbangan terbaik saat menentukan taktik yang diambil saat melawan Indonesia Kami memiliki departemen analisis yang lengkap jadi kami tahu segalanya dan hal ini dibagikan kepada para staff Termasuk pelatih Moriasu Analisis data berjalan dengan baik Mengungkapkan bahwa baik staff maupun pelatih sedang menyusun langkah antisipasi Berdasarkan data yang ada di lapangan Kata Masakuni Yamamoto Moriasu menjelaskan bahwa dia masih memantau komposisi pemain squad Garuda Apalagi ada peluang pemain baru yang akan merapat seperti Kevin Dix Ini yang akan mereka pelajari demi bisa memberikan perlawanan terbaik di lapangan Dia juga berharap semua pemain bisa memberikan kontribusi terbaik saat melawan Indonesia Kami harus mempertimbangkan bahwa jumlah pemain bisa saja berubah Kami sedang memeriksa semuanya termasuk selama proses pendaftaran Mereka juga sedang mengerjakan bagian data sehingga mereka dapat merespons dengan tegas Dengan para pemain dalam situasi apapun Tegas Moriasu Terima kasih telah menonton! Strategi licik timnas Jepang untuk kalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Apa yang mereka rencanakan Timnas Jepang dikenal dengan permainan taktik yang sangat terukur Dan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Mereka tak akan ragu menggunakan strategi licik untuk mengalahkan timnas Indonesia Apa yang sedang disiapkan Jepang untuk menumbangkan Garuda Dan bagaimana Indonesia bisa menanggulangi ancaman ini? Strategi licik timnas Jepang untuk menumbangkan timnas Indonesia Di match day kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia akan diulas Awalnya laga timnas Indonesia versus Jepang sedianya digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno Dalam kurung SUGBK pada Kamis 14 November 2024 Malam waktu Indonesia Barat Namun Federasi Sepak Bola Jepang dalam kurung JFA meminta laga timnas Indonesia versus Jepang Dimundurkan satu hari dari 14 menjadi 15 November 2024 Setelah JFA meminta izin kepada PSSI dan FIFA Laga pun mundur satu hari menjadi Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Lantas apa alasan JFA memundurkan jadwal laga timnas Indonesia versus Jepang? Beredar kabar Jepang meminta laga diundur karena Takefusa Kubo dan kawan-kawan membutuhkan waktu istirahat lebih panjang Sebab mayoritas personil timnas Jepang bermain di Eropa Untuk terbang dari Eropa ke Indonesia membutuhkan waktu yang panjang Yang mana biasanya membutuhkan lebih dari 12 jam penerbangan Mundurnya laga ini sejatinya merugikan timnas Indonesia Sebab persiapan timnas Indonesia jelang menjamu Arab Saudi di Mattaik 6 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pada Selasa 19 November 2024 Malam waktu Indonesia Barat menjadi terganggu Jika laga digelar pada Kamis 14 November 2024 Tom Hai dan kawan-kawan bisa menjalani recovery pada Jumat 15 November 2024 Sementara itu karena laga digelar pada Jumat 15 November 2024 Ragnar Orat Mangon dan kawan-kawan baru bisa menjalani recovery pada Sabtu 16 November 2024 Sekarang harapannya perubahan jadwal tidak memengaruhi persiapan timnas Indonesia Skuad asuhan Shin Taeyong diharapkan bisa menggilas Jepang dan Arab Saudi pada FIFA Mattaik 9 November 2024 PSSI menargetkan timnas Indonesia meraup 4 angka kontra Jepang dan Arab Saudi Tambahan 4 poin dibutuhkan timnas Indonesia untuk menjaga peluang merealisasikan target yakni lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Terima kasih telah menonton!